selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali sosial channel mengupload video teori postmodern kali ini teori postmodern buddhila sebelumnya teori postmodern di otak dan kali ini adalah buddhila walaupun liotat dan liotat dan buddhila ini dikategorikan sebagai teori postmodern radikal tetapi antara buddhila dan liotat juga ada perbedaan seperti apa teori liotat dan buddhila ini yang berikut ini kami akan melakukan semacam tutorial dan seperti biasanya bahwa materi ini berasal dari powerpointnya Pak Daniels Paringa dosen UNER dan sekaligus juga materi ini ada di buku saya yang berjudul teori postmodern dan teori kritis terbit tahun 2022 untuk itu langsung saja takkan membahas dan nanti juga diakhiri dengan teman-teman mahasiswa memberikan analisisnya untuk memberikan contoh kasus terhadap penggunaan teorinya buddhila walau tidak secara khusus memuas postmodernismo buddhila dibandang sebagai ahli teori postmodern seperti liotat buddhila percaya bahwa masyarakat sedang memasuki fase baru yang distinktif dan menghubungkan perubahan ini dengan bahasa dan pengetahuan berbeda dengan liotat buddhila lebih pesimistik tentang konsekuensi atas perubahan dan melihatnya sebagai kejebakan tanpa jalan keluar berbeda secara tajam dari Mark buddhila perpandangan bahwa masyarakat tidak lagi dibentuk oleh kekuatan ekonomi dalam sistem pertukaran jual beli produk melainkan oleh jual beli tanda dan citra the buying and selling of sign and image tanda dan citra tidak memiliki hubungan dengan realitas sebagai misal mobil rokok bintang pop dan partai politik tidak berhubungan secara berturut-turut dengan mesin nikotin musik dan kebijakan citra adalah segala-galanya realitas tidak berarti apa-apa image everything reality nothing tanda berkembang dalam empat fase tanda satu tanda kata atau gambar merupakan refleksi pokok atas realitas tanda menjadi topeng dan menyamarkan realitas pokok citra mendistorsi kebenaran walau masih memiliki hubungan dengan realitas lalu tanda menutupi ketiadaan sebagian realitas misalnya banyak ikon dapat menyamarkan kenyataan bahwa Tuhan tidak ada misalnya bagi orang-orang teis tanda sepenuhnya tidak memiliki hubungan dengan kenyataan pur simulagrum jadi ini adalah tahapan bagaimana antara realitas dengan tanda itu akhirnya tidak berhubungan sama sekali karena ada empat langkah tadi ada empat langkah tanda masih ada refleksi memiliki atas realitas impresi pokok atas realitas kedua anda menjadi topeng dan menyamarkan realitas pokok citra mendistorsi kebenaran walaupun masih menghubungan dengan realitas tanda menutupi ketiadaan sebagian realitas sebagian ditutupi sebagian tidak sebagian disingkirkan sebagian tidak sebagian ditancurkan sebagian tidak tanda sepenuhnya tidak memiliki hubungan dengan kenyataan akhirnya sebenarnya tanda ini sebenarnya biur tidak ada hubungan dengan kenyataan misalnya partai politik tadi itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan abu secara beridual simulagrum atau simulagre adalah gambaran tentang sesuatu yang set setempat yang tidak ada bahkan tidak pernah ada simulagrum atau simulagre adalah gambaran tentang sesuatu yang sesungguhnya tidak ada bahkan tidak pernah ada Menurut Budila, masyarakat modern didasarkan pada produk dan pertukaran gambar yang secara bebas menggantung atau melayang di atas dan tak berakar pada realitas yang sebenarnya. Signifiers, penanda tidak berkaitan sama kali dengan yang ditandai, signifiers. Budila memberikan contoh Disneyland sebagai sebuah peragaan yang sempurna tentang dunia khayal yang sesungguhnya tidak ada, tidak pernah ada. Tentang Putri Salju, tentang Cinderella, Mulan, Prinses Anna, Prinses Sophia, Prinses Aurora, Prinses Rapunzel, Prinses Bele. Pemindahan mumi Raja Mesir Ramses II atau Fir'aun dari lokasi awalnya ke museum. Dan proses yang terjadi setelahnya. Sebagai satu misal, selain telah merusakkan sifat otentik, juga menciptakan gambar yang tidak merefleksikan kebenaran sempenuhnya atas realitas sejarah Mesir kuno. Upaya untuk menangkap realitas secara tak terhindarkan, hanya akan menuntun kepada perusahaan. Sedemikian rupa sehingga sain dan budaya televisi hanya menciptakan realitas yang sungguhnya tidak ada atau telah dirusakkan. Budila secara konsisten murung terhadap semua konsekuensi ini. Kalau menjadi mustahil untuk menangkap realitas, maka juga tidak mungkin untuk mengubahnya. Jadi ini statement dari Budila misalnya, mustahil untuk menangkap realitas. Maka juga tidak mungkin untuk mengubahnya, karena realitasnya tidak ada. Bagaimana diubah? Jadi makanya kenapa Budila ini dianggap sebagai postmodern radikal, karena benar-benar menafikan semua hal. Semuanya itu hanyalah simulakra atau simulakrum. Misalnya, mungkin mahasiswa yang mengambil teori kritis dan postmodern, silakan Anda menganalisis perang Ukraina antara Rusia dengan Ukraina. Saya ingin tahu bagaimana analisis Anda tentang perang itu. Lalu Anda mencari, Anda punya pendapat. Pendapat Anda ini didukung oleh data apa, media mana, media apa. Dan apakah antar media ini sama misalnya. Lalu beberapa media mengutip media. Artinya kebanyakan media-media, misalnya media di tanah air juga mengutip media-media yang lain. Yang media lain itu juga mengutip. Jadi ini adalah saling kutip-mengutip. Misalnya, banyak. Misalnya, Al-Zazira sebagai narasumber, sebagai berita yang dikutip. Sementara perang ini, antara Rusia dan Ukraina ini adalah perang yang sebenarnya jauh dari cara, misalnya media-media punya akses yang terbatas terhadap perang itu sendiri. Dan lalu mereka memberitakan hal yang sebenarnya mereka mengutip dari fakta media, bukan fakta perang itu sendiri. Mereka mengutip opini atau fakta media, lalu dikutip, dijadikan ada improvisasi, ada evomisme, ada perlemahan, ada metafora, atau disemimisme, ada penonjolan, misalnya. Silakan Anda mencari atau menganalisis satu fragment, satu saja. Tidak membicarakan perang Rusia dan Ukraina secara global, secara total, hanya mungkin satu fase saja. Misalnya, apakah sekarang ini, hari ini, misalnya, atau yang kemarin, atau awal-awal perang, atau pertengahan perang, atau terserah. Pokoknya Anda, silakan menganalisis lalu bagaimana Anda membangun asumsi Anda, realitas Anda ini, lalu dibangun dari fakta yang seperti apa. Misalnya, berita dari Rusia Budi, misalnya, dia akan ngomong A, misalnya. Lalu ada ada CNN, ada BBC, macam-macam. Lalu apa di, seperti di media-media lokal, kita seperti apa. Jadi, silakan ya, nanti di, apa, di, analisinya diletakkan di chat ya. Sebagai tanda bahwa ada partisipasi. Baik, itu soalnya. Dalam pandangan Budila, masyarakat telah rumpuk, dan menjadi seperti black hole. Tidak, satu hal pun dapat melarikan diri dari pertukaran tanda, tanpa makna. Banyak berita-berita tentang perang, tapi apakah mereka punya kebenaran, atau maknanya seperti apa. Makna yang benar ya, masyarakatnya. Budila berbeda dengan Lyotard dalam cara berpandang, yang melihat bahwa manusia terperangkap dalam keseragaman, dan tak terbebaskan oleh kemajemukan dan keberagaman. Ia memberi perhatian besar pada media masa, khususnya televisi. Ia mengulas tentang berakhirnya kehidupan ke dalam TV, dan mengatakan, TV melihat kita, TV memanipulasi kita, TV mengalienasi kita, TV menginformasikan kita. TV bertanggung jawab dalam membuat realitas, dan citra yang tidak lagi dibedakan. Jadi itu adalah pandangan radikal dari Budila, dan tadi ada soal yang harus Anda kerjakan, bagaimana Anda menulis komentar Anda tentang perang Rusia atau Ukraina. Apakah perang Rusia, apakah perang Ukraina, yang mana ya, yang Anda harus, yang Anda soroti, dan bagaimana Anda menginformasikan itu. Sumber mana yang Anda ambil, dan apakah Anda percaya dengan sumber itu? Misalnya. Karena perang ini pada dasarnya, media juga kesulitan untuk melibut. Tetapi dia tiap hari harus membuat berita. Tiap detik harus membuat berita kadang-kadang. Tiap menit membuat berita. Dan harus ada ulasan berita. Karena itu adalah berita yang paling update, yang paling dicari misalnya. Nah, jadi bagaimana misalnya, wartawan ini kesulitan dalam akses, tetapi media ini harus tetap menerbitkan, tetap memuat, tetap menulis, tetap menyiarkan. Mungkin itu soalnya satu saja untuk yang budilah. Terima kasih. Selamat sore. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.